Tim pengendalian dan penyelamatan Jakarta Barat berhasil mengevakuasi dua korban jiwa dalam satu keluarga. Sementara itu Kapolsek Kembangan mengindikasi sementara penyebab kebakaran adalah arus pendek listrik. Sekitar pukul 2 dini hari, petugas gabungan dari tim pengendalian dan penyelamatan Jakarta Barat berhasil mengevakuasi dua korban jiwa berjenis kelamin wanita. Kendala dari evakuasi yang berlangsung selama setengah jam tersebut adalah banyaknya kardus dan plastik yang berada di dalam berubah. Ini semua dari atas sampai bawah ternyata cuma ada dua. Dan itu pun jenis kelaminnya sama-sama dua-duanya perempuan, neneknya dan anaknya. Dan anaknya namanya Ana, umur sekitar 40 tahun. Sedangkan neneknya, itu namanya saya belum mendapat info. Sementara itu Kapolsek Kembangan, Kompol Supriyadi mendegaskan, dugaan sementara penyebab kebakaran adalah arus pendek listrik. Meski begitu, hingga kini kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Ini masih diduga, masih diduga dari konsulasi listrik, tapi nanti kita tetap menunggu proses dari pus laporan yang akan kita kerahkan untuk mengidentifikasi sebenarnya penyebab utamanya apa. Sebelumnya kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk ini telah menghanguskan 400 rumah dari total jumlah 2.500 kepala keluarga. Hingga saat ini tercatat dua korban jiwa serta lima korban luka yang terdiri dari warga dan petugas pemadam kebakaran. Saat ini sejumlah korban tersebut sudah dievakuasi ke beberapa rupah sakit dan klinik terdekat. Dari Jakarta, Siti Badria, Stephen Patinama, INews melaporkan.